Pak Padita Sugianto bersama istri dan tiga anak yang hebat-hebat dan tim dari GKRI, daerah mana Pak GKRI-nya? Sendawang Sendawang? Sendawang, Pajintan Oh Pajintan sini, ya Nah, selalu saya ikuti di rumah, di mana pun suara berada, di negara mana pun suara berada kami tuh ada di satu daerah kecil namanya Pajintan yaitu Singkawang, Kalimantan Barat Dari Puntianak, berapa jam tadi kita berjalan normal 4 jam Ya, puji Tuhan Nah, kita ada di sebuah tempat seperti surga betul-betul Cuma satu ya Ya, kenapa saya bilang seperti surga? Oh, disini memang ada Raja Damai yang luar biasa Amin Ya, jadi surga-surga kita akan merenungkan firman Tuhan sekarang ini Tema yang surga Renal Buginting bersama istri dan tim yang ada Tujuan hidup Itu tema yang kita mau pelajari saat ini Tujuan hidup Oke, sebelum kita belajar tentang tujuan hidup Saya tanya kembali Apa yang akan terjadi pada seseorang Dia hidup Tetapi tidak tahu tujuan hidupnya itu apa Ayo, tiga orang cepat Apa yang terjadi pada seseorang Kalau dia hidup Tetapi dia tidak tahu tujuan hidupnya itu apa Ayo, yang di rumah bisa tulis juga Seseorang bisa beri Facebook Ya, nanti operator akan bacakan Ayo Cepat aja, jangan lama-lama Mati Sabis kalau Betul Orang yang tidak punya tujuan hidup Atau tidak tahu tujuan hidup Dia pasti mati Ayo Kalau begitu Ya, mati tadi Jangan marah Saya berikan pertanyaan Kalau begitu Lebih enak jadi sapi atau jadi orang? Lebih enak jadi sapi atau jadi orang? Tidak ada suaranya Tadi itu sudah bagus loh Suaranya S, S, satu, dua Bisa dengar yang di belakang? Tidak Tidak Kenapa suara-suara jawa lebih enak jadi sapi? Makan tujuan Di sana jawab aku Tidak mikir Tidak mikir Tidak mikir Tidak mikir Tidak mikir sapi itu Makanya bagaimana Jawa-jawa Tidak mikir Nah ini Bagus Yang betul begini Sapi Itu tujuan hidupnya Cuma satu Makan dan dimakan Tidak amin Oke Apa tujuan hidup sapi? Makan Makan dan dimakan Itu Satu kali Saya di sebuah kota Agak kemana? Oh Atau ini Atau ini Bindai Ya Oke ya Setelah hari Saya ketemu dengan seorang Seorang dari timur Yang betul Namanya Bapak Namanya Bapak Bapak Abi Neno Pak Abi Neno ini sering Dengar saya cerita Beliau adalah adik kandung Mantan ketua PGI Pendeta Abi Neno Nah karena Dia sering dengar saya Mengajar Tentang hidup itu harus berbagi Belajar dari binatang Ya Jujur Jujur Coba saya tanya Antara binatang Dengan kita Siapa lebih murah hati Dan siapa lebih berita Saya tanya cepetan Ini penting loh Mikir begini Iya Manusia jauh lebih pelik Kenapa manusia lebih berita Dan binatang lebih murah hati Jawabannya dong Binatang itu Tidak punya kantong Tidak punya kantong kresek Tidak punya tapuver Tidak punya lemari Tidak punya tabingan Terus Kalau punya makanan lebih Dia baik Bukan dibagi Biar aja Yang mau ambil Ambil Kalau manusia Semua makan kenyang Masih bungkus Nah itu bedanya Maka itu binatang itu Lebih murah hati Daripada kita Betul Siapa yang pernah Berebut pacar Binatang gak pernah Rebutan tulang Enggak amin juga Sedangkan ini prinsip Maka itu Kita belajar Pak Pak Binatang berkata begini Pak Daniel coba ya Kalau lain kali Pak Daniel ngajar lagi soal Berkorban memberi apa Sebutkan Ilustrasi ini Harimau dan sapi Ayo saya tanya Yang dijaga yang mana Supaya gak buruk Harimau Dijaganya serius gak Serius gak Serius Kalau sapi Enggak Diapain kalau enggak Biarin Cukup bukan dibiarkan Dimakan orang Kalau dibiarkan Jawab lagi Lu betul gak Ayo Kira-kira di Singkawang saja Siapa yang tahu pasar Satu hari Potong sapi berapa ekor Untuk Singkawang saja Ayo orang Singkawang Kira-kira 50 Enggak Pasti terbanyak Masa 50 potong sapi Berapa 3 ekor Potong di Giptok Gak pokoknya banyak Lain di Giptok Dan kira-kira Seluruh dunia Seluruh dunia Tiap hari itu Berapa ekor sapi Yang dipotong Bukan 2 Juta kan Betul tidak Juta Aneh gak Yang dijaga Jadi punah Yang Suka Memberi Itu malah gak Gak betul Tapi suka memberi gak Seperti Apa yang dia beri Semua Semua Maaf Kulitnya Tulangnya Sampai Tahinya Putri Betul gak Jadi apa Jadi pupuk Nah Maka itu Kalau ada manusia Sudah manusia Kristen lagi Pelit lagi Engkau cepat punah Tau Betul tidak Oh itu orang pelit Pasti cepat punah Dan tinggal namanya saja Maka itu Ayub Kita hidup Punya Tujuh Jadi Sapi Lebih hebat dari manusia Karena Dia punya Tujuh Apa Tujuh Nujuk Sapi Makan Dan Jawa Tujuh 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 Semua Nah Kalau ada orang Jangan tersinggung Pagi bangun Lapar Terus makan Makan kenyang Nantuk Tidur Siang Sudah lapar Lagi bangun Makan Habis makan Kenyang Tidur Malah Malah Lapar Lagi Bangun Lagi Terus Makan Makan Lagi Makan Jangan tersinggung Saya ngomong Kan lebih enak Beliara babi Atau beliara Sapi Daripada beliara Orang Yang Makan Tidur Kenyang Tidak Lampar Bangun Lagi Makan Lagi Makan Saya ngomong Kasah Jadi Orang Yang Tidak Pernah Tau Tujuan Hidupnya Maka Akan Cenderung Merusak Dirinya Cangkat Manusia Yang Tidak Tau Atau Tidak Tau Atau Belum Tau Tujuan Hidupnya Perhatikan Tiga kalimat Yang Belum Tau Tidak Tau Dan Tidak Tau Ada Orang Tidak Tau Tujuan Hidupnya Tidak Gantung Aja Di Pohon Pasti Dia Merusak Maaf Ya Jangan Marah Orang Yang Tau Tujuan Hidupnya Dia Menjaga Dirinya Dengan Baik Untuk Sehat Dan Sebagainya Sebab Dia Tau Apa Tujuan Hidup Mari Kita Baca Ayat Yang Pertama Ebesus Pasal 2 Ayat Yang Kesepuluh Dua Ayat Yang Kesepuluh Itu Suara Apa Ya Karena Ini Dekat Hutan Sudara Yang Ikuti Di Rumah Itu Bukan Burung Wale 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 Disini Wale Suara Orang Ya Jangan Tau Ya Episus 2 Ayat Sepuluh Sudah Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Karena Kita Ini Mereka Satu 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 Dulu Ya Mereka Kita Ini Buatan Tuhan Kalau Saya Bake Bahasa Inggris Tentang Produksi Berarti Manusia Itu Made In Mana Buatan Mana Menurut Ayat Manusia Itu Made In Mana S Bilang Made In Mempawah Made In Mana S S S Betul Bayang Saudara Dan Saya Itu Buatan Tuhan Hebat Apa Salah Satu Bukti Kalau Buatan Tuhan Pasti Hebat Sama Seperti Inggris Made In Japan Made In Korea Made In Germany Buatan Jerman Buatan Jepang Buatan Korea Kalau Kita Membeli Barang Lalu Kita Tahu Buatan Negara Mana Itu Yang Muncul Di Benak Kita Tentang Apanya Kualitas Keren Ya Kualitas Ayo Coba Kalau Mikir Made In Jepang Buatan Jepang Langsung Kualitas Apa Suara Bikin Apa Awet Tanah Betul Kalau Mendingan Made In Germany Buatan Jerman Langsung Mikir Apa Siti Keamanan Semua Produk Jerman Itu Selalu Dikukur Dulu Keamanannya Beda Beda Dengan Banyak Orang Buat Barang Pokoknya Laku Awet Pokoknya Dapat Duit Ada Gak Seperti Itu Tanya Nah Saudara Dan Saya Dan Semua Manusia Di Dunia Buatan Mana Surga Buatan Tuhan Oke Semua Pabrik Termasuk Pabrik Sepatu Pabrik Baju Pabrik Kacamata Pabrik Apa Pasti Punya Cetakan Ya Tau Kalau Satu Baru Gambar Dulu Ya Kalau Mau Baju Konveksi Ada Polanya Semua Ya Kalau Istilah Bahasa Inggrisnya Ada Moldingnya Cetakannya Itu Ya Buat Lihat Kalimat Kedua Kita Ini Buatan Tuhan Dicetak Dimana Baca Kalimat Kedua Satu Dua Tiga Stop Tahu Sekarang Cetakan Kita Apa Apa Cetakan Kita Ada Suka Buat Kue Disini Ya Kalau Sekarang Buat Kue Cetakannya Kelinci Cetakannya Apa Sajalah Jadinya Apa Ya Sesuai Cetakannya Dengar Baik Firman Ini Begitu Tegas Dan Jelas Kita Make in Mana Surga Pasti Kualitas Maka Itu Awas Yang Make in Surga Kualitasnya Musim Hujan Bila Musim Panas Pusik Kapan Sehat Pasti Ada Yang Salah Kalau Buatan Surga Enggak Begitu Setuju Amin Kalau Ada Yang Begitu Berarti Ada Yang Salah Cetak Percaya Ya Pola Hidup Sehat Tertulis Jelas Di Alkitab Ayo Kita Lakukan Kalau Cetakan Kita Kristus Yesus Berarti Seharusnya Model Kita Seperti Siapa Seperti Cetakannya Maaf Maka itu Ketika Kita Lupa Cetakan Kita Itu Apa Dan Siapa Maka Manusia Yang Lupa Buatan Mana Dan Lupa Cetakannya Pasti Dia hidupnya Kacau Dan Cenderung Merusak Diri Sendiri Betul Aku Salah Nah Tema Yang Dipilih Ini Luar Biasa Tujuan Itu Coba Ngomong Kiri Kanan Ya Kamu Seperti Yesus Cetakannya Yesus Jangan Dia bilang Kamu Seperti Tikus Masa Mau Begitu Kamu Saya Ngomong Sama Kiri Kanan Belakang Belakang Semuanya Nanti Malam Kalau Mau tidur Habis Keramas Cuci Muka Terus Bercermin Senyum Senyum Sendiri Aku Mirip Yesus Jangan Sampai Bercermin Terus Tampilkan Foto Yang Tengkel Pantuan Ngerti Maksud saya Ngapain Oke ya Kalimat ketiga Setelah Kita Dicetak Di dalam Cetakan Kristus Yesus Ini Firman Luar biasa Satu Dua Tiga Nah Ada Tujuan Untuk Melakukan Bekerjaan Baik Ya Ada Berapa Tujuan Gak Diso Ini Bos Coba Tampilkan Berapa Terjemahan Supaya Dibaca Ini Keren Sudara Kita Ini Made In Surga Cetakannya Siapa Kristus Yesus Dengan Tujuan Melakukan Pekerjaan Baik Ada Jadi Bos Bacakan TSI Langsung Sampai TSI Dengarkan Keselamatan Keselamatan Kita Adalah Hasil Karya Allah Sendiri Kita Yang Bersatu Dengan Kristus Yesus Cara Rohani Diciptakan Kembali Menjadi Manusia Baru Dengan Begitu Kita Dimampukan Untuk Melakukan Hal-hal Baik Yang Sudah Allah Rencanakan Sejak Semula Untuk Kita Lakukan F-I-Y-H-nya F-I-Y-H Itu Kalau Seorang Pakai Aplikasi Sabda Ada Banyak Ratusan Terjemahan Bahasa Dayak Juga Banyak Bahasa Jawa Ada Empat Bahasa Indonesia Ada Sekian Belas Terjemahan Allah Sendirilah Yang Menjadikan Keadaan Kita Seperti Sekarang Ini Tuhan Sendiri Yang Menjadikan Keadaan Kita Seperti Sekarang Ini Dan Memberi Kepada Kita Hidup Baru Dari Kristus Yesus Sejak Dahulu Sudah Direncanakannya Agar Agar Hidup Ini Kita Pakai Untuk Melakukan Perbuatan Yang Baik Ini Tujuan Agar Hidup Ini Kita Lakukan Kita Gunakan Kita Pakai Untuk Tujuan Kita Ini Made In Surga Katakan Amen Dicetak Di Dalam Cetakan Yesus Kristus Dengan Tujuan Melakukan Pekerjaan Yang Baik Sekarang Kita Lihat Semua Bentuk Produksi Ya Apa Saja Yang Manusia Buat Manusia Ciptakan Apa Saja Sebelum Mereka Membuat Barang Barang Itu Termasuk Kalau ada Di antara Saudara Mau rencana Pagi-pagi Baru bangun Eh Aku mau Buat pisang goreng 2000 hari ini Boleh gak Tanya Jawabannya Boleh gak Bisa Duitmu Ya Jangan Duitnya Orang Lain Nah Ketika Saudara Yang bisa Buat pisang goreng Merencanakan Pagi itu Nanti akan Buat pisang goreng Langsung Punya Tujuan gak Pisang gorengnya Diapakan Mungkin gak Orang ini Berkata Hari ini Apa Kan Buat 2000 Bici pisang goreng Aku Makan Sendiri Boleh Tidak Ayo Ayo Boleh Tidak Kenapa Gak Boleh Tidak 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 Takus Tidak Takus Maaf Jadi Ketika Orang itu Mau buat pisang goreng Belum Belum Bahannya Belum beli Tepung Belum beli Pisangnya Belum beli Telurnya Belum beli Semuanya Belum Tapi Sudah punya Tujuan Rencana gak Ini pisang goreng Mau diapakan Sudah Sudah Kursi yang Sudah pakai Untuk duduk Sebelum Membuat Yang buat Kursi ini Yang buat Sudah punya Tujuan gak Jam tangan Bahkan Seseleng beri Industrasi ini Tusuk gigi Sederhana gak Tapi perlu gak Perlu Tapi ada yang mau gak Kalau lantung Dan jenis Tusuk gigi Ada gak Orang mau Kalau ulang tahun Dikasih aja Tusuk gigi Yang nasi itu Mikir Apa ini Orang Masa ulang tahun Dikasih Tusuk gigi Tapi dengar Benda itu Perlu gak Berharga gak Buatnya membutuhkan Siapa Pernah Perlu Tusuk gigi Gak ketemu Akhirnya pakai Rumput Pakai Teras Kalau pernah gak Itu Saya tanya Jangan malu Ada yang di rumah Di rumah juga jawab Pernah gak Jangan kepepet Mau cari Apa ini Ada yang nyangkut Di selasulat gigi Sekarang pertanyaan Penting Harus di jawab Orang buat motor Buat handphone Buat radio Buat mobil Buat meja Buat baju Buat makanan Apa saja Mikir sebelum jawab Ada gak Barang-barang Yang dibuat Oleh orang Barang itu Berguna Untuk Barang itu Sendiri Mikir Ini pertanyaan Pertama kali Rokudus Mengajar saya Ephesus 2.10 Kira-kira Tahun 70 Akhir Saya Kaget Lagi sekali Adakah Barang-barang Termasuk Makanan Masakan Kue Yang dibuat Oleh manusia Itu berguna Untuk Barang itu sendiri Jawab Cepat Termasuk Tusuk gigi Bisa gak Dia berguna Untuk dia sendiri Musuk siapa Serius Ini yang buat Saya bertobak Ternyata Tidak Ada Barang Apa saja Buatan Manusia Itu berguna Buat Dini Termasuk Sepatuk Saya punya Pengalaman Yang saya gak Akan lupa 4 Januari Sembil Tahun 2000 Tiba-tiba Ada seorang Pengusaha Yang sangat Sayang Saya Maksa Saya Ketuk Sepatu Saya Dibilikan Sepatu Buatan Itali Itu pas Tahun Baru Nah Dia Maksa Saya Untuk Beli Sepatu Tahun Itu Buatan Itali Harganya 6 Juta Istri Istri Saya Sampai Gaget Nah Sepatu Nah Saya Tahu Siapa Pernah Punya Sepatu Baru Enggak Dipakai Karena Saya Jadi Apa Lama Lama Resak Resak Aneh Ternyata Ternyata Barang Apa Saja Yang Tidak Pernah Dipakai Yang Tidak Mau Berguna Buat Orang Lain Barang Itu Jadi Rongsok Rusak Nah Seperti Itu Kita Kalau Tuhan Membuat Kita Lalu Kita Enggak Mau Digunakan Untuk Orang Lain Hanya Mau Dipakai Untuk Diri Sendiri Itulah Orang Iguis Dan Orang Beli Pasti Kita Jadi Rosok Jadi Rusak Maaf Maka Itu Kalau Saudara Suatu hari Menemukan Ada Orang Hidupnya Rusak Jangan Kemarah Saya Berkata Kalau Suatu hari Suatu hari Ketemu Orang Hidupnya Rusak Langsung Ingatkan Langsung Katakan Pasti Kamu Gak Punya Tujuan Hidup Karena Tuhan Gak Bisa Pakai Hidupmu Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Ingat Tadi Ephesians 10 Kita Ini Buatan Tuhan Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Disiapkan Tuhan Sejak Kapan Sebelumnya Sebelum Kita Lahir Seperti Barang-barang Yang Manusia Buat Ketetapan Pembuatnya Supaya Barang-barang Itu Bisa Dipakai Untuk Orang Lain Itu Ditetapkan Sejak Barang Itu Sudah Jadi Atau Belum Jadi Belum Jadi Nah Seperti Itu Jadi Ketika Kita Belum Lahir Tuhan Sudah Menetapkan Keputusan Bahwa Saudara Dan Saya Harus Melakukan Apa Nah Cepetan Melakukan Apa Pekerjaan Baik Dan Kalimat Berikut Tuhan Mau Apa Ayo Baca Cepat Ayo Cepetan Supaya Kita Hidup Di Dalam Apa Dan Tujuan Itu Kalau Ditetap Bajari Kursi Harus Siap Dudukin Dudukin Jangan Ketika Ada Orang Duduk Suara Lari Ngerti Ilustrasi Kalau Perusahaan Itu Menetapkan Suara Jadi Handphone Yang dipakai Orang Untuk Komunikasi Keren Ya Nah Tentukan Ini Temukan Ini Dalam Hidup Masing-masing Kita Dan Langsung Ikuti Di Rumah Jangan Suara Panik Kalau Orang Tujuan Itu Pasti Mati Tidak Enak Sekali Kalau Begitu Jadi Siap Menemukan Itu Siapa Yang Malas Bangun Pagi Gak Saka Tangan Malunya Cuma Saya Bila Orang Yang Malas Bangun Pagi Adalah Orang Yang Tidak Tau Hidupnya Untuk Apa Maka Itu Ketika Waktunya Bangun Ditidur Lagi Karena Apa Yang Aku Bangun Ayo Karena Tidak Punya Tujuan Hidup Jadi Hari Ini Harus Rajin Bangun Pagi Karena Melihat Kuasa Tuhan Dengat Setiap Pagi Selalu Loh 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 Rata 23 Setiap Pagi Selalu Baru Jadi Ada Hal Baru Yang Tuhan Tetapkan Dalam Hidup Kita Setiap Pagi Lagi Tuhan Doa Bapak Kami Jelas Sekali Bapak Kami Di Surga Dikudus Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Berarti Setiap Hari Minimal Ada Satu Gendak Tuhan Yang Dia Setiakan Buat Kita Maka Kalau Kita Hidup Setahun 365 Hari Berarti Setahun Itu Kita Meningkat Berapa Tingkat Ayo Cukupan 365 Tingkat Nah Ini Orang Yang Punya Tujuan Hidup Orang Yang Nggak Mungkin Tujuan Hidup Maunya Satu Januari Terus Berarti Nggak Mau Maju Orang Itu Karena Nggak Tahu Kita Nggak Juga Januari Mau Apa Nanti Sebulan Sebulan Mau Apa 20 Maret Mau Apa Nggak Tujuan Maka Kita Orang Seperti Itu BPD Formalin Terus Dia Tujuan Formalin Saja Maaf Ya Jangan Maren Jadi Orang Yang Nggak Punya Tujuan Hidup Itu Orang Ngebalik Selah Tadi Tujuan Ayat Terakhir Apa Tujuan Itu Filipi 1 Ayat 22 Cepetan Habis ini Saya selesai Nado Tanya Ada makanan Ada Snack Oh Snack Saja Kamu Tidak Bila Coba Gitu Bapak Siap Makan Slek Slek Bang Coba Ini Nggak Ada Makanan Terang Pelit Coba Oke Filipi 1 22 Kita Baca 1 2 3 1 2 3 Sudara Ayat Ini Paling Jelas Untuk Memberitahu Kita Tujuan Hidup Tetapi Kalau Aku Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Kita Belajarkan Pohon Buah Sekarang Pohon Buah Luar Biasa Oke Saya Tanya Masing-masing Sebuah Pohon Buah Untuk Bisa Berbuah Itu Perjuangan Atau Gampang Perjuangan Ngomongan Pohon Mangga Perjuangnya Gimana Dari Biji Ditanam Terus Tumbu Sabar Sabar Bukan Bukan Sabar Bergemulanya Apa Cepetan Pohon Buah Bubuk Bukan Kamu Tahu Tumbu Itu Tumbu 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 Pohon Yang baru Tumbu 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 Oke Apalagi Perjuangannya Oke Tumbu 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 Berbunga Perum Pergemulan Tumbu 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 Sudah Sudah Berbunga Berjuang Menang Akhirnya Berbuah Ada Masalah Lagi Gak Apa Masalah Buah Kecil Kecil Diserang Bukan Bukan Cuma Kelelawan Kita Juga Sebenarnya Bawa Tumbu 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 Betul Berapa Kali Saudara Dan Saya Punya Bohon Buah Di Alaman Rumah Di Tunggu Masak Bohon Eh Anak Kata Gak Lebih Cepat Jadi Bohon Buah Untuk Sambil Berboh Perlu Perlu Pergumulan Dengar Pernyataan Ini Yang Saya Belajar Apakah Setiap Bohon Buah Yang Berbuah Dia Tahu Rasa Buah Buah Sendiri Ini Yang Saya Tahu Coba Kalau Bohon Buah Seperti Orang Manusia Kayak Kita Kita Berjuang Berkeringat Yang Banting Tulang Istilahnya Dapat Hasil Kita Enggak Peran Nikmati Orang Lain Nikmati Jujur Tetap Mau Berjuang Eh Jawab Tetap Mau Berjuang Puji Tuhan Untung Bohon Buah Enggak Belit Kayak Kita Walaupun Mereka Berjuang Luar Biasa Untuk Sampai Bisa Berbuah Dan Seumur Mereka Hidup Tidak Ada Pohon Buah Bisa Menikmati Buah Buh Tidak 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 Yang Hebat Keren Nggak Lalu Sotor Saya Tanya Jadi Apa Kenikmatan Buah Buah Itu Jawaban Rok Kujus Luar Biasa Nikmatnya Buah Buah Itu Adalah Ketika Dia Bisa Melihat Orang Lain Menikmati Buah 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 Dia Menikmati Ini Luar Biasa Inilah Yang Membuat Saya Cuma Cerita Kenapa Tuhan Percayakan Saya Beli Tanah Ini Berpotan Yang Lalu Dari Pak Sinagap Waktu Tuhan Suruh Saya Beli Saya Masih Bingung Apa Tempat Ini Ternyata Saya Jadi Berkat Yang Luar Biasa Tuhan Banyak Percayakan Saya Bisa Beli Properti Disana Disini Tapi Tidak Satupun Saya Kontrakan Tidak Satupun Saya Sewa Puji Tuhan Sampai Sekian Tahun Usia Saya Tuhan Tetap Beri Saya Kebacaan Buat Berikut Siap Jadi Buah Buah Yang Tidak Elit Siap Jadi Buah Buah Yang Tidak Elit Amin Jadi Buah Nido Apa Tujuan Nido Bukan Siap Tadi Itu loh Kayak Sapi Apa Punya Tujuan Nido Jadi Saudara Dan Saya Menaruh Sapi Beri Makan Tujuan Setelah Kita Makan Siap Dimakan Orang Tujuan Itu Dimakan Ngan Tujuan Hidup Maka Itu Kalau Pagi Bangun Jangan Tanya Buah Saya Sarapan Apa Salah Itu Pasti Ada Pertanyaannya Hari ini Saya Dimakan Siapa Siap Dimakan Orang Lain Dan Buah Gak Pernah Mati Mati Karena Tuhan Perlu Dan Berbuat Terus Tepuk Tangan Buah Diri Sendiri Awas Yang Pelik Pelik Itu Punak Kamu Nanti Nah Berdua Untuk Kita Hidup Itu Punak